Menteri Bahlil Lahadalia diketahui berkunjung ke rumah tokoh masyarakat rempang pada minggu 17 September 2023 malam. Rumah yang dikunjungi tersebut merupakan milik Gerizman Ahmad. Gerizman Ahmad juga merupakan ketua kekerabatan masyarakat adat tempatan atau kerabat. Menteri Bahlil berkunjung ke rumah Gerizman setelah melaksanakan rapat tertutup dengan sejumlah menteri. Kedatangan tersebut terkesan diam-diam dan tidak diketahui oleh media. Dan hingga kini saudara masih belum diketahui secara pasti isi pertemuan Bahlil dengan tokoh masyarakat rempang itu. Diketahui saudara setelah menggelar rapat tertutup tersebut Bahlil menyampaikan beberapa hal kepada awak media yang sudah menunggu. Dibut raja. Tidak, saya tahu saya yang sudah menunggu. Saya pikir bahwa pengecuali itu adalah tipe rumah, tipe 45 yang kurang lebih sekitar 120 juta. Yang ketiga adalah uang untuk transisi sampai dengan rumahnya jadi. Per kepala itu adalah 1.200.000, per kakai ditambah 1.200.000 untuk ruang rumah. yang berikut yang saya harus sampaikan adalah bagi warga yang memang alas hatinya sudah ada dan bangunannya itu bangunan yang bagus yang bukan itu 45, contoh 45 cuma harganya 120 juta tapi ternyata rumahnya itu dihargai 350 juta contoh, itu akan diri mereka JPG dan selisinya itu akan diselesaikan oleh BP Batang termasuk dengan tanaman keramba tanam tubuh, keramba ikan, sampan di laut semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati yang berikut saya mohon terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe dan share ya